Memasuki tahun politik tentu saja menjadi pertimbangan bagi Presiden Joko Widodo untuk menentukan calon Panglima TNI yang baru, menggantikan Jenderal TNI Gatot Nurmantio yang akan pensiun pada Maret 2018. Meski begitu, sejumlah kalangan sudah mengusulkan untuk mempertimbangkan unsur kesetaraan matra. Lalu bagaimana prosedur pergantian Panglima TNI hingga sampai ke DPR dan seperti apa sosok yang ideal sebagai pengganti Jenderal TNI Gatot Nurmantio. Untuk membahasnya sudah ada di studio, anggota Komisi 1 DPR dari fraksi Nasdem, Supyadin Aris Saputra. Bang Supyadin, selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Langsung saja, prosedur atau proses untuk kemudian mencalonkan Panglima TNI sampai dengan masuk ke DPR itu seperti apa? Jadi begini, ada mekanisme administrasi di tubuh TNI ya. Jadi 6 bulan sebelum pergantian Panglima, itu Panglima mengajukan surat pengunduran diri. Walaupun beliau sudah pensiun tetap harus ada surat pengunduran diri ya? Jadi 6 bulan sebelum berakhir masa pensiun beliau, itu beliau mengajukan pengunduran diri. Ini untuk apa? Untuk mengingatkan pada Presiden agar menyiapkan penggantinya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kita mengacu saja pada Pasal 13 Ayat 4 Undang-Undang TNI. Nomor 34 tahun 2004. Di situ dikatakan, Panglima TNI dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif yang sedang menjabat kepala staf anggatan atau mantan kepala staf anggatan, tapi masih aktif. Nah itu kuncinya di situ. Jadi di situ ada kata-kata dapat, berarti bukan harus. Kemudian bukan bergiliran, dapat dijabat secara bergantian. Konkretnya seperti apa praktiknya? Ya praktiknya terserah Presiden. Contoh misalnya, tahun 2005 itu masih Pak Enderatono Sutarto. Sebelum Pak Sutarto itu adalah Pak Widodo AS, Laut. Kemudian Pak Sutarto, Pak Sutarto diganti oleh Pak Joko Suyanto Udara. Kemudian Pak Joko Suyanto diganti oleh Pak Joko Santoso Darat. Joko Santoso diganti oleh Pak Hartono. Laksamana Hartono dari laut. Kemudian Laksamana Hartono diganti oleh Jenderal Muldoko Darat. Jenderal Muldoko Darat diganti oleh Gatot. Nah, kalau secara bergantian, tanda petik bergiliran, memang udara. Tetapi sekali lagi di situ bukan bergiliran, dapat dijabat secara bergantian. Artinya, itu sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden. Dan ada satu juga, ayat 3 mengatakan dari pasal 13 itu, bahwa Panglima TNI diusulkan oleh Presiden berdasarkan kepentingan organisasi TNI. Jadi di sini, kata kuncinya adalah, semua terserah Presiden. Semua terserah Presiden dan tergantung situasi negara juga. Betul, tidak pada situasi. Kalau dari DPR sendiri, pertimbangan yang paling krusial yang nanti akan menjadi pertimbangan, idealnya seperti apa sosok ini? Ya, kita begini ya. Kalau saya sih prinsip serahkan pada Presiden. Karena Presiden yang lebih tahu sosok mana yang akan beliau pilih. Tapi kalau saya katakan tadi, kalau harus misalnya tanda petik bergantian dalam tanda petik bergiliran, memang ini kan sudah lama, TNI AU itu kan tahun 2006 ya. Terakhir tahun 2006 itu Panglima TNI dijabat oleh Marskal Jokosyanto. Setelah itu darat laut, nah darat lagi. Jadi memang mudah-mudahan, ini bisa dijabat dari Komisi 1 itu inginnya memang secara bergantian itu, memang ini gilirannya AU ya. Ada kesetaraan matra. Kesetaraan matra. Tapi sekali lagi, semua kembali kepada Presiden. Karena DPR tidak bisa mengatur, DPR itu hanya menerima usulan. Siapa yang diusulkan oleh Presiden nanti, itulah yang kita proses. Nah, ini kan yang memang menjadi poin yang membuat penasaran adalah nanti akan dari AU, AL, atau AD. Karena mengingat besok 2018-2019 adalah tahun-tahun demokrasi, seperti itu. Siapa yang lebih layak? Ataukah sebenarnya sama saja, dibimbing oleh siapapun, toh juga satu dalam tubuh TNI. Menurut Anda seperti apa? Sama saja. Jadi karena level Panglima TNI itu sudah teruji ya. Mereka sudah mantan Kepala Staf Angkatan. Jadi sudah teruji secara kepemimpinan, secara nasional mereka sudah teruji. Nah, tinggal Presiden saja menentukan menghadapi situasi seperti ini siapa yang lebih pas. Bukan lebih layak, lebih pas. Untuk menghadapi situasi. Plus minusnya begitu Bang, ketika mungkin dari AU, Angkatan Darat, dan juga AL. Karena kebutuhan misalnya besok adalah tahun-tahun politik, begitu kan. Memang ini ya kecenderungan banyak pihak yang mengatakan darat saja dulu lah, begitu kan. Karena ini membutuhkan ekstra perhatian dan juga apa namanya, poin, apa sih namanya, eksekusi yang besar untuk nanti strategi-strategi pengamanannya. Ya kan, Panglima TNI itu kan juga acuannya kepada Presiden. Kemudian dia dibantu oleh para staf, dibantu oleh para separang angkatan. Jadi menurut saya secara kepemimpinan itu tidak masalah. Karena pasti tidak bisa Panglima itu memutuskan sendiri. Pasti ada saran-saran dari para staf menghadapi situasi seperti itu. Nah, jadi saya pikir itulah ya. Jadi biarkanlah berikan hak kepada Presiden untuk menentukan. Nanti kita tunggu usulan kepada DPR. Karena ada mekanisme di DPR. Kalau yang diusulkan Presiden itu tidak disetuju DPR, maka Presiden menunjuk yang lain lagi. Menunjuk yang lain lagi? Ya, pengganti. Misalnya Presiden menunjukkan si A, tapi misalnya DPR tidak setuju, maka minta diganti. Itu bisa. Itu aturan mainnya di situ. Nah, nanti kalau sudah penunjuk pengganti berikutnya, maka paling tidak dalam waktu 20 hari, paling lama 20 hari, itu DPR sudah harus menetapkan. Siapa Panglima TNI itu? Selain pemilihan Panglima ini mengedepankan kepentingan negara, kita masuk ke kepentingan internal dari TNI itu sendiri, untuk menjaga kesatuan dan persatuan, agar tidak terjadi kesenjangan. Seperti apa ini yang harus dilakukan? Seandainya mungkin nanti AU ataupun AD, agar tidak terjadi gejolak di dalamnya. Ya, saya kira memang kalau melihat seperti itu, saya katakan tadi, tanda petik, ini memang sudah lama TNI AU itu kan tidak menjabat pada posisi Panglima. Terakhir itu pada 2006. Nah, sekarang kan sudah 2017, berarti sudah 11 tahun begitu ya. Nah, memang sudah lihat dari kestaraan, saya kira ya wajar kalau nanti pengganti Pak Gatot itu dari AU. Karena darat sudah bergiliran dua kali, kemudian laut juga sudah, kan begitu. Nah, tapi kembali lagi, saya katakan, kita serahkan pada Presiden. Bagaimana kemudian menjamin bahwa Panglima TNI ini bukan hanya sekedar pergantian kursi semata, begitu, tapi benar-benar ini bagian dari mencari pemimpin tentara nasional Indonesia yang benar-benar layak, begitu? Ya, ada tugas. Kan, Panglima TNI dituju, ada misi dia. Ada tugas yang harus diimbang ke depan. Pertama, misalnya sekarang, dia akan menghadapi situasi politik. Jadi, Panglima TNI ke depan, setelah Pak Gatot, harus konsentrasi bagaimana nih menghadapi situasi politik. Nah, oleh karena itu, yang kedua, dia harus tetap melanjutkan MEF. Minimum Essential Force. TNI itu harus terwujud. Harus terwujud, ya. Pada tahun 2024 itu harus terwujud. Nah, kemampuan seperti apa yang harus dimiliki oleh Panglima ke depan untuk dapat menghadapi gejolakan atau kondisi-kondisi tantangan di masa akan datang? Satu saja yang paling spesifik yang harus dimiliki. Ya, dia harus mampu memanage. Memanage situasi, ya. Bagaimana kemudian, apa namanya, mengetahui itu atau menguji itu? Ya, artinya dilihat saja. Nanti dalam fit and propertise kita akan bisa tahu. Jadi, Presiden Panglima ini harus mampu memanage situasi menghadapi pemilu itu. Di situ, di situ, di kepala. Nah, saya pikir, ya, seorang kepala staf angkatan yang siap menjadi Panglima itu mereka sudah siap. Tidak ada masalah menurut saya. Kepala staf angkatan sudah ini. Karena memang jenjang pembinaan karir di TNI itu sudah sangat terukur, ya. Tidak sembarangan orang bisa jadi kepala staf angkatan. Itu melalui satu analisa yang panjang, melalui jenjang karir, track record beliau, kan begitu ya. Jadi, kita tidak perlu ragukanlah siapapun Panglima TNI pengganti Pak Gatot, saya yakin semuanya akan mampu. Karena dia tidak bekerja sendiri. Dia dibantuk pada staf angkatan, dia juga mengacu kepada perintah Presiden, dan begitu. Jadi, tidak mungkin dia akan melakukan hal-hal yang di luar tugas pokoknya. Oke, baik. Ini menarik sekali. Dan membuat kita penasaran siapa nanti sosok pengganti Pak Gatot, ya. Semoga memang membawa amanah untuk negara dan masyarakat. Terima kasih Bang Sapiodin Aris, anggota DPR RI dari fraksi Nasdem dan pemeriksa. Sekian dulu perbincangan. Presiden Joko Widodo mengaku sudah banyak menerima masukan nama calon pengganti Panglima TNI, Jenderal Gatot Normantio. Panglima TNI Gatot Normantio akan pensiun pada Maret 2018. Presiden menjelaskan penggantian Panglima TNI dilakukan melalui mekanisme penggantian yang berlaku. Penggantian Panglima TNI akan melalui pertimbangan dan persetujuan DPR. Presiden mengaku sudah banyak menerima masukan nama calon pengganti Panglima TNI, Jenderal Gatot Normantio, yang akan pensiun Maret 2018 mendatang. Ya, mekanismenya akan ada. Nanti kita akan lakukan mekanisme ke DPR. Ditunggu saja. Namanya... Terima kasih.